Jumpa lagi dengan saya Emir Widya di Emir Widya Channel, salam sound profesional Indonesia. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedikit rumit dan mungkin juga saya perlu earphone. Ini saya pakai IEM, in-ear monitor, sedikit kreatif. Saya pakai output dari mixer, kemudian saya sambungkan ke alat seperti ini. Ini buatan sendiri, saya beli minifonnya dari luar negeri, ada banyak. Kemudian ini tidak mudah lepas karena dia menyambung dengan Canon. Ini saya pakai kabel mic biasa, yang saya pakai ini apa ya. Oh malah saya pakai clutch, MY206. Nah ini tinggal di jepit di sini. Jadi saya bisa ikut mendengar bersama dengan pemirsa. Saya pakai mic Lewitt, MTP250DM. Apa yang akan kita coba adalah sedikit mengenai interferensi daripada magnetik. Wah cara nyobanya gimana? Saya ada sedikit menemukan sesuatu bahwa microphone kita bisa termasuk ke dalamnya interferensi gelombang elektromagnetik atau EMI. Caranya gimana? Saya punya komputer saya yang cukup jadul, ini sudah 14 tahun ada sama saya. Kebetulan saja saya temukan pada saat saya menurunkan microphone saya ke sini. Pemirsa bisa dengar sendiri bahwa ada gelombang elektromagnetik yang masuk ke dalam microphone. Di earphone saya kedengeran jelas. Mungkin microphone-nya? Yakin? Coba kita ganti dengan microphone yang lebih murah. Nah ini yang biasa pemirsa dengar pakai carol, suara saya sedikit seperti hidungnya kepencet. Tapi ya barusan microphone mahal, ini microphone yang lebih murah. Bagaimana kalau dia? Ternyata suaranya lebih kuat, lebih kencang lagi. Bagaimana kalau saya masih punya satu lagi, JTS PDM 3. Kalau tadi carol yang sudah di racing, sekarang bagaimana dengan JTS PDM 3? Sama, ternyata antara ketiga microphone ini, lewit MTP 250 DM itu yang paling kecil. Suara tembusnya gerombang elektromagnetik. Yang barusan itu elektromagnetik, karena ini kita tempel dengan alat daripada elektronik. Kalau radio lain lagi, walaupun dipegang saya, mungkin kalau gelombang radio itu masuk. Nah, jadi ternyata bodi dan konstruksi bagian dalam ini pengaruh. Saya belum buka. Nanti kalau sudah penantangnya datang, siur SM58, baru kita buka, kita bandingkan. Kita bandingkan yang sama dengan gelombang elektromagnetik yang barusan kita dengar sama-sama. Baik pemirsa, demikianlah program kita kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemikiran baru bagi kita, bisa menjadi manfaat juga bagi kita. Dan jangan lupa subscribe dan like-nya. Salam Sound Profesional Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.